Halo, selamat bertemu lagi bersama saya, Afrida Lepe Amano. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bersama teman-teman semua terkait apa saja kegiatan setelah mendengar hasil kelulusan tes substansi atau wawancara LPDP, khususnya untuk afirmasi Putra Putri Papua tahap kedua tahun 2022. Nah, syukur kepada Tuhan, teman-teman, terima kasih untuk doa dan semangatnya juga. Saya telah lulus seleksi substansi kemarin, dan saya sangat senang sekali dan saya akan berbagi beberapa hal yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Nah, ini ya hasilnya kemarin ya. Oke, kemudian karena kemarin itu banyak yang membuka, jadi jaringan itu error ya. Jaringannya error, jadi teman-teman perlu bersabar untuk mengecek lagi akun pendaftaran kalian ya. Kemudian, saya membuka status, tapi tidak terbuka ya. Di status tersebut, kita mengetahui apakah kita lulus atau tidak di situ, akan selamat Anda telah lulus atau mohon maaf Anda tidak lulus gitu ya. Nah, tapi saya melihat bahwa ada tambahan fitur pengayaan bahasa di sebelah fitur tulisan beasiswa gitu ya. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian, bila situasi sudah normal, maka akan muncul informasi saat kita membuka status ya. Jadi, di situ ada beberapa informasi yang bisa kita lihat dan kita memang harus selalu membantau akun dan email kita ya. Ada informasi di situ untuk update data peserta untuk mengikuti pengayaan bahasa. Kemudian, kemudian juga yang terbaru kemarin itu mengikuti kegiatan dari LPDP ya. Mereka menerima ucapan selamat, menerima para peserta yang telah lulus ya. Kemudian memberikan beberapa informasi yang harus dilakukan setelah lulus dari seleksi substansi ya. Kemudian, ya ini sama ya, kita harus tetap mengecek email dan akun ya. Kemudian kita mengisi form. Kemarin saya diminta di situ, ya setiap peserta ya, mengisi form untuk pengayaan bahasa ya. Jadi, mengisi informasi terkait skor yang diminta oleh tempat studi pilihan kita ya. Skornya berapa, kemudian apakah itu skornya Tupel atau Wiles atau apa bisa ditulis di situ ya. Kemudian, apakah bersedia untuk mengikuti, apakah bersedia untuk mengikuti pengayaan bahasa atau tidak ya. Itu kemudian di update ya. Kemudian nanti kita bisa mengulang untuk mendengarkan berbagai macam informasi tersebut ya. Bagaimana tentang pendanaannya, keuangan ya, pencairan keuangan, kemudian bagaimana proses untuk mengikuti pengayaan, kemudian bagaimana mengikuti PK, kemudian kita punya status seperti apa ya. Status setelah dinyatakan lulus seleksi itu masih statusnya sebagai calon penerima ya. Calon penerima beasiswa ya. Oke, jadi kita untuk afirmasi Putra Putri Papua tahap dua ya. Untuk semua program LPDP untuk afirmasi ya, daerah tertinggal dan lain sebagainya itu akan mengikuti program pengayaan bahasa ya. Kalau umum tidak mengikuti pengayaan bahasa ya. Nah, kita update tadi yang sudah saya sampaikan pengayaan bahasa, kita update data kita terbaru. Kemudian berdasarkan informasi itu tes kemampuan bahasa akan dilakukan pada bulan Januari 2023. Kemudian pengayaan bahasa ini direncanakan dilakukan awal tahun 2023 dan berlangsung di tiga kota, yaitu Jakarta, Jakarta, dan Surakarta. Pengayaan bahasa dilakukan selama tiga bulan atau enam bulan sesuai dengan hasil tes kemampuan bahasa tiap peserta. Jadi nanti kita tiap peserta ini berbeda-beda ya, berdasarkan hasil tes. Jadi bisa kita ikut tiga bulan atau enam bulan. Kemudian ada pembekalan afirmasi Putra Putri Papua bulan Februari 2023. Kemudian setelah mencapai target tuvel yang dinitapete perguruan tinggi tujuan, maka kita akan mendaftar pro di pilihan. Apabila kita mendaftar, kemudian kita dinyatakan lulus, maka kita akan mendapatkan LOA atau letter of sentence. Kemudian LOA ini kita laporkan ke pihak LBDP, sehingga status kita menjadi, dari calon penerima beasiswa menjadi penerima beasiswa LBDP atau LRB LBDP. Selanjutnya, daftar persiapan keberangkatannya di tiket bantuan. Untuk tiket bantuan ini saya kurang tahu juga ya teman-teman, nanti baru saya cari informasi, saya akan berbagi dengan teman-teman juga. Kemudian PKI ini adalah kelas wawasan bangsaan dan pembekalan sebuah perangkat studi. Setelah PKI ini baru akan dibagi kelompok-kelompok, kelompok-kelompok PKI. Terdiri dari berapa orang, di dalam setiap kelompok untuk diperangkatkan ke tempat studi. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagi buat teman-teman. Selamat buat teman-teman yang sudah lulus leksi tahap dua ini ya. Nah bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan, silakan mencoba lagi ya. Karena dari beberapa pengalaman, banyak teman-teman yang mencoba lebih dari satu dua kali ya. Baru bisa lulus tes ya. Mungkin kemarin ada beberapa kekurangan, bisa diperbaiki dengan lebih baik, mempersiapkan diri lagi dengan baik, supaya bisa lulus tes wawancara ya. Untuk video saya selanjutnya, mungkin nanti untuk video saya selanjutnya itu akan saya berbagi dengan teman-teman tentang kiat-kiat wawancara ya. Yang mungkin yang akan saya sampaikan memang benar-benar yang saya alami ya. Yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Untuk bisa mempersiapkan diri mengikuti tahap seleksi pada tahun depan ya. Ada dua tahapan setiap tahun dan semoga teman-teman beruntung ya. mendapatkan beasiswa sama seperti saya ya. Dan ditunggu support-nya ya. Like, share, komen ya. Share kepada teman-teman yang lain yang juga membutuhkan informasi ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.